Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Selena Vila, NIM 2319075, kelas PGMI-E Untuk memenuhi tugas was ilmu pendidikan, disini saya meresensi novel NIM berjudul Bidadari-Bidadari Surga Karya Terelie yang diterbitkan oleh Republika Tebal buku ini 6 ditambah 368 halaman dengan harga Rp47.500 Pada novel Bidadari-Bidadari Surga ini, Terelie mentransformasikan dirinya sebagai pencerita, sebagai saksi hidup dari sebuah kisah keluarga di lembah Lahambay Kisah yang menceritakan tentang pengorbanan seorang kakak, Laisa, untuk adik-adiknya Di lembah Lahambay, agar adik-adiknya dapat melanjutkan pendidikan mereka, meski ia berhenti sekolah sejak kelas 4 SD Bekerja di terik matahari setiap hari, mengolah gula aren setiap sempat pagi, serta di malam hari mengenyam rotan Meski pada dasarnya keempat adik-adiknya tersebut berasal dari darah yang berbeda dengan dirinya Satu sisi Laisa yang akrab di sapa kak Lais, ini digambarkan sebagai kakak yang galak dan regas Mengejar-ngejar adiknya yang bolos sekolah dengan rotan dan ranting kayu Berbeda sekali dengan keempat adiknya yang taman-taman dan cantik Ia mungkin tidak memiliki kecantikan fisik yang didambakan oleh setiap pelaki Tetapi, ia memiliki kecantikan hati yang begitu luar biasa Laisa sesungguhnya, tipe kakak yang mendukung adik-adiknya, rala mengorbankan diri untuk keselamatan Dua anak nakal, Ika Nuri dan Wibizana, dari siluman gunung Kendeng Karena pengorbanan dan ketulusan Laisa ini yang akhirnya menghantarkan kesusiasan bagi keempat orang adik-adiknya itu Selain pengorbanan untuk kakak-adiknya, kak Lais juga berjasa memajukan kampung lembah lembay Dengan perkebunan stroberi seluas puluhan nektar itu Hingga hampir separuh tanah desanya ditanami oleh stroberi miliknya Namun, setelah banyak pengorbanan dan jasa-jasa yang ia lakukan Masih begitu banyak masalah yang harus dihadapi Laisa Mulai dari tak seorang pun yang mau menikahinya Gunjingan orang-orang tentang ia yang dilintasi adik-adiknya Tentang penyakit kanker yang diteritanya dan masih banyak lagi Dan semua itu hanya dijawab Laisa dengan senyuman dan keyakinan Bahwa hidup, mati, rezeki, dan jodoh ada di tangan Allah Hingga hari kematian kak Lais tiba karena kanker paru-paru stadium 4 Yang telah disembunyikan dari adik-adiknya selama puluhan tahun Allah belum juga menurunkan jodohnya ke bumi Tapi ibunya yakin sekali bahwa Lais adalah bidadari surga Dan sungguh, di surga ada bidadari-bidadari bermata jeli Dalam Quran Surat Al-Wakiyah ayat 22 Bidadari-bidadari surga seolah-olah adalah telur yang tersimpan dengan baik Dalam Quran Surat As-Safat ayat 49 Nah, maka dari itu dalam novel ini Tarelye menulis Dengarkanlah kabar gembira ini Wahai wanita-wanita yang hingga usia 30, 40 atau lebih dari itu Tapi belum juga menikah Mungkin karena keterbatasan fisik Kesempatan atau tidak pernah terpilih Di dunia yang amat keterlaluan mencintai Materi dan tampilan wajah Nah, novel ini mengandung begitu banyak nilai-nilai kehidupan Yang patut dijadikan teladan Pembaca seolah-olah diberi pelajaran untuk selalu ikhlas Tabah dan kuat dalam menjalani kehidupan Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!